Ketika nanti sibuknya apa saat ini? Sekarang sibuk untuk ajarin olahraga sebenarnya. Personal training. Memang satu pekerjaan ini sebagai personal trainer. Kan denger-dengar sempat berantem sama kak Melani waktu mau balik ke Indo. Yang ternyata itu prank buat surprise. Kalau itu kan udah lama ya. Maksudnya yang prank ini loh. Kamu datang ke Jakarta pertama kali. Diam-diam. You want to make surprise for me. Ya, saya harus siapin kayak prank untuk dia tidak mau bicara sama saya. Kira-kira itu 10 hari supaya saya bisa masuk ke Indonesia. Tapi dia tidak tahu. Terus buat nengkang Melani sendiri seperti apa? Ya, saya terkecewa. Dan pada saat itu takut kan. Karena aku pikir dia belum isolasi. Ternyata udah isolasi kan di rumahnya Jono gitu. Jadi takut. Jadi gue mundur-mundur gitu. Takut kena. Eh, taunya. Gue kena juga. Bukan dari dia lagi. Ya udah lah. Ini adalah apa ini. 2020 ya. Ini adalah tahun rolercoaster. Di setiap tahun. Di setiap tahun. Nah bukan anaknya buat kita. Tapi ya terutama sih buat keluarga kita. Tyson terpisah hampir 4 bulan setengah. Aku terpisah 2 bulan. Jadi emang. Ini kalau di total-total. 6 bulan setengah gak bareng-bareng. Gak jelas keluarga. Tapi ya. Raja Tuhan kita bisa melewati 2020. Intinya yang penting kita semua masih dalam keadaan sehat. Dan masih dikasih umur sama keluarga. Sekarang sih kita lebih appreciate ya. Lebih appreciate arti kesehatan. Arti kebersamaan. Karena pas kemarin. Kayak waktu aku covid itu. Bener-bener aku udah planning kerjaan. A sampai Z. Emang kalau Tuhan bilang stop. Bener-bener kita tuh gak punya. Tidak punya kemampuan sama sekali deh. Mengusahkan antibiotik, obat, infus, whatever. Agak bisa juga gitu. Sampai akhirnya Tuhan bilang. Yes. It's time for you to go back. Gitu. Untuk kembali kerja lagi. Baru akhirnya dapet hasil negatif. Karena aku sempat positifnya lama tuh kan gitu. Dan gimana nih Tyson ketika Melanie sakit kemarin? Ya. Reson supportnya gitu. Senang loh dia negatif lo sendiri. Hahaha. Ya sebenarnya saya tidak panik lebih sering. Jadi cuma harus sabar. Kasih kekuatan untuk bisa tahu caranya. Misalkan dengar lagu Firman Tuhan. Untuk semangat. Untuk semangat. Atau something basic. Like. Saya coba. Saya selalu mencoba bikin dia ketawa. Yang aneh-aneh. Supaya itu. Waktu itu. Atau kapan itu. Naikin sistem imun kuat. Jadi. Yang kecil. Pasti bisa lawan. Pasti bisa lawan. Bekanya support. Bagaimana cara mungkin. Untuk cara. Cara Tyson sendiri. Untuk memprotek Melani sendiri. Biar lebih hati-hati lagi dalam diri sendiri. Sebenarnya aku udah hati-hati sih mbak. Sebenarnya udah hati-hati. Udah jaga kesehatan. Tapi balik lagi kalo kata dokter covid aku. It's already written by Allah. Siapa yang terkena. Siapa yang terpapar. Siapa yang engga. Karena kalo dipikir-pikir. Jaga protokol kesehatan. Udah semua. Gitu loh. Bahkan kadang-kadang gue ngeliat orang yang cuek. Malah kagak kena. Maksudnya cuek bukan arti gini ya. Maksudnya. Ya ga terlalu mikirin gitu ya. Tapi tetep protokol kesehatan. Tidak boleh kendorkan. Tapi maksud gue. Orang tuh kadang-kadang bingung gitu loh. Yang. Aku tuh maksudnya udah makannya dijaga. Olahraga segala macem. Malah kena juga. Tapi. Ini membuktikan bahwa. Tidak ada yang. Kebal terhadap virus ini. Gitu ya kan. Siapapun. Mau artis. Mau presiden. Ya kalo emang udah kena virus ya. Kena aja gitu. As long as you're human. Sepanjang kita namanya manusia. Gitu. Pasti bisa dapet si virus ini. Gitu. Melewati nanti 2000. Menuju 2001. Gimana kata? Planning seperti apa sih? No plan. Just trust God. Karena bikin planning juga kemarin. Ternyata. Banyak banget yang masuk. Banyak yang merubah. It's kinda scary. Pasti ya. Karena melihat. Baru akhir tahun. Ada lagi. Virus belum keluar. Ada virus tambahan. Saya percaya. Bahwa dalam setiap musim kehidupan. Sepanjang kita berpegang sama Tuhan. Masa sih. Tuhan izinkan kita melewati. Tanpa diberikan kekuatan. Buktinya aku kemarin. Covid. Kehilangan uang banyak. Eh diganti sama Tuhan. Abis itu dikasih pekerjaan lagi juga. Stripping yang tadinya mulai. Di saat aku lagi di infus. Di rumah sakit. Gak bisa bilang orang. Aku lagi. Karena Covid. Ya aku pikir. Wah ini kerjaan hilang deh. Tapi ternyata. Kalau Tuhan bilang. It belongs to you. Gitu. Emang itu milik kamu. Akan ditunggu kok. Akhirnya. Jadi. Apa ya. Akhirnya pada akhirnya dalam hidup ini. Jadi belajar untuk. Pasrah ya. Dan berserah gitu. Karena ada beberapa hal yang memang. Betul-betul di luar dari kontrol kita. Sebagai manusia. Berarti kamu gimana? Seperti ada ketakutan dengan. Iyalah. Uang gua ilang banyak banget. Pas gua Covid cuy. Ratusan juta rumah sakit. Pekerjaan semua ilang. Karena kan gua negatif. Gak negatif negatif gitu. Terus juga tuh. City value. Pengen ngejar negatif. Lama banget. Nih pesan aku untuk semua yang lagi berjuang dengan Covid. Emang ada saatnya. Kita tuh pengen langsung balik lagi negatif. Tapi emang ada saatnya City value. Kita tuh. Naik turun-naik turun. Positif. Positif. Terus. Emang akhirnya diajarin Tuhan untuk berserah. Dan. Trust his plan. Percaya pada. Rancangannya dia. Tunggu waktunya. Cuma kadang-kadang kan susah gitu. Oh. Untuk Pak Tyson. Eh. Suka dukanya nih. Menjalani dia bersama seorang kamera ini seperti apa? Hehehe. Plus and minus. Living with me. Oh. Semua living dong. Ya. Memang ada plus minus. Saya harus belajar. Kalau dia lebih sibuk. Tunggu rekan itu bisa sakit. Jadi saya sebenarnya saya suka banget bicara sama dia. Saya harus belajar. Gak bisa lama-lama. Karena. Lebih sakit. Dan harus istirahat untuk orang rekan. Yang plus minus ya seperti itu. Ya. Memang. As you know. Memang. Melani. Sebagai presenter. Sebagai comedian. Dia selalu lucu. Jadi itu. I'm. I'm. Lucu. Tapi. Probably more serious. Daripada dia. So. Pokoknya dia lucu banget di rumah. Dan. Gak. Saya di rumah galak. Gak lucu. Karena udah capek. Tiap hari dari pagi sampai sore udah banyak ngomong. Jadi kalau sama anak-anak lebih tegas. Tapi. Kalau sama Tyson lebih. Apa ya. Mungkin lebih serius di rumah. Itu ganteng banget. Saya lucu hanya kalau ada uangnya. Oke mak. Sip. Sudah. Ya. Kami. Ya. Ya. Kami. Baik. Ya. Ya. Eh. Gua dateng ya. Harusnya kan kami sama-sama berangkat ke Pulau Seribu Dekat Pulau Seribu lah Karena aku masih ada pekerjaan jadi gak bisa Tapi apapun itu, sebagai teman dekat, I always gonna support her Buat aku, setiap orang itu tidak ada orang yang sempurna Kita tuh masing-masing punya kaib Hanya sama Tuhan tuh masih ditutup ya gitu Di cover dosa kita, masih disayang sama Tuhan gitu Jadi ya apapun itu, ya ini diluar dari ini ya Dari masalah bagaimana penyelesaian hukum ya Tapi sebagai teman, pasti akan men-support banget secara spiritual, secara psikologis Karena saat aku kemarin covid pun, Gisela adalah orang yang sangat-sangat mendoakan menopang aku juga gitu So ya as a friend, pasti saling men-support atau dengan yang lainnya Apapun itu, percaya bahwa Gisela pasti berjalan bersama dengan Tuhan Hasilnya pasti yang terbaik untuk Gisela dan juga untuk keluarga Ada kerubah nggak sih dari mungkin gestur Gisela atau lebih pendiam atau justru menikmati seperti pada biasanya? Oh nggak, kalau terlepas dari semua masalah sih, terlepas dari semua problem itu Tapi yang kalau aku lihat sekarang, pribadi ya, pribadi Gisela sekarang dia justru menurut aku jauh lebih dekat sama Tuhan sekarang ini gitu ya Terutama 2020 ini, karena kita teman-teman satu kelompok ini memang banyak sekali dapat tes gitu ya Aku dapat covid, Gisela juga kemarin saat ini juga menghadapi tantangan juga dalam hidupnya Tapi yang aku lihat dia lebih apa ya, lebih... Kalau dulu kan mungkin lebih gampang panik, kalau sekarang dia benar-benar trust in God gitu Jadi percaya bahwa, oke kak kalau aku harus ngeliatin ini, aku percaya pasti Tuhan menyertai Penguatannya seperti apa sih, karena di lingkungan teman-teman juga di kelompok teman-teman kepada Gisela? Ya pasti mensupport, mendoakan, pasti ya gitu ya Dan apapun itu, pokoknya dalam setiap apapun keputusan dalam hidup ini Tuhan tercampur untuk membawa, rancangannya adalah rancangan kebaikan gitu aja Terima kasih